Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke langsung saja ya ini bahan yang saya butuhkan yaitu coklat merek rajawali dengan harga seperempatnya itu 25.000 ya atau 250 gram jadi coklat ini berbeda dari yang merek-merek yang lain lebih mahal tapi kualitasnya bagus ya halus, warnanya pekat juga pemakaiannya itu cuma sedikit untuk gelas yang kecil ini saya memakai 2 sendok makan penuh, kalau yang gelas yang agak besar itu 3 sendok untuk 8 liter adonan es potong jadi ini saya tambahin gula ya yang gelas besar ini saya tambahin 2 sendok penuh untuk yang gelas kecil ini saya tambahin gula 1 sendok setengah soalnya tadi coklat bubuknya itu cuma 2 sendok yang gelas besar ini 3 sendok mungkin teman-teman sudah paham ya untuk kenapa kok ditambahin gula itu biar dia tidak lengket ya terus ngaduknya kita semisal nanti kita kasih air mendidih seperti ini itu tidak lengket di gelasnya jadi kalau ngumpal itu nanti di es potongnya itu agak bentong-bentong gitu ya kurang bagus kurang merata gitu warnanya terus cara pengaduannya itu jangan terlalu apa namanya terlalu kental ya jadi jangan terlalu ancar sedang lah sekiranya sudah agak ancar pokoknya dikira-kira saja seperti ini ini yang gelas besar ini juga kalau air mendidihnya kurang tinggal tambahin lagi oke ya ini pagi harinya jadi kita lanjutkan pembuatannya tinggal kita tambahkan adonan es potong yang sudah ada untuk cara nyimpan coklatnya ini direndam pakai air seperti kita merendam adonan awal es potong atau es puter biar tidak dimasukin semut seperti ini jadi langsung ya jadi nanti ini jadinya 1 ember setengah yang 3 sendok adonan coklat bubuk itu jadi 1 ember yang 2 sendok itu jadi setengah ember 1 ember itu kurang lebih 8 liter terus kita bersihkan seperti ini pakai scrub jadi coklat bubuk ini itu halus kalau merek raja wali tapi harganya juga lumayan mahal kalau merek merah itu kan 50 gram itu 3 ribu kalau yang ini itu 5 ribu kurang lebihnya jadi lebih hampir 2 kali lipatnya kalau seumpamanya yang merek lain itu ada biasanya saya tidak memakai yang raja wali soalnya kan yaitu tadi di harganya agak lumayan ya ini adonan yang kedua ya jadi pembuatannya langsung jangan yang 1 ember ini dikemas baru kita nyampurkan yang adonan 1 nanti biasanya itu saringan ini kering terus kadang itu dinaikin semut jadi kita bikinnya langsung ya semuanya 2 ember ya langsung 2 ember aja jangan 1 ember dikemas nanti 1 ember bikin lagi itu kurang soalnya dulu punya pengalaman seperti itu jadi sekarang itu saya bikinnya langsung 1 ember langsung setengah ember soalnya tadi ini adonannya totalnya ada 3 ember yang 1 ember setengah itu saya warnain seperti original strawberry pandan durian ya seperti inilah hasilnya oke mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf jangan lupa like comment dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati